Tidak hanya apa ya, dapat tadi bahannya disebarkan, tapi juga bisa merespon ya, kalau ada sesuatu yang salah ya Mas Ozi ya? Iya, meskipun secara inti adalah bagaimana kita maunya ketika terjadi bencana, kita tahu update yang ada di daerah bencana itu keperluannya, sehingga ketika melakukan bantuan, kita dan segala macam itu tepat. Apa sih yang putus, apa yang berapa korbannya, berapa yang rentan masyarakat, berapa ini itu kan. Nah kalau desa mereka sendiri kan mereka lebih hafal, lebih enak, jadi kebutuhan bantuan bencana, jadi ada dua, ada yang memang merespon ketika bencana, tapi tadi ada juga kesiap-siagaan tadi, bagaimana kita melakukan kampanye terkait kebencanaan dan juga COVID-nya, seperti itu. Oke, biasanya Mas Ozi ketika mereka sudah spread the information gitu ya, sudah membagikan informasi itu, apa yang mereka dapatkan, respon dari masyarakatnya gitu loh, kira-kira apa sih input yang kemudian disampaikan ke Mas Ozi? Ya biasanya sih hanya inian saja ya, awalnya hanya ngapain mungkin kok menyebarkan-menyebarkan dan segala macam, tapi kan ini bagian dari kampanye ketika misalnya terus-menerus, mereka melakukan edukasi tadi. Karena ada bagian juga yang kita targetkan misalkan dari satu desa ataupun dari satu kabupaten, berapa sih edukasi informasi yang harus dilakukan seperti itu. Kayak gitu, tapi memang berbeda-beda antara desa, ya tidak sama kayak gitu. Ada yang satu desanya mungkin yang memang anak mudanya gencar, suka main HP dan segala macam, ya cepat gitu, ada yang juga memang, tapi kalau yang relawannya dia juga misalnya peternak, petani dan segala macam, paling ya setidaknya dia memenuhi target, mengkampanyekan di sekitar yang ada di grup RT atau apa, seusianya seperti itu. Tidak, memang iniannya sangat berbeda seperti antara muda yang lain tua, kayak gitu. Oke, kalau responnya rata-rata emang pada positif tadi di grup tadi itu ya, atau ada yang kayak skeptis kayak ngapain sih gitu, atau semuanya menerima dengan baik tuh, mas Ozi? Warga-warga desa ini? Bukan ini, jadi yang kita tekankan adalah bagaimana kita memberikan sebuah informasi kebaikan aja. Iya, jadi kalaupun misalkan ada hal-hal yang kemudian dianggap kurang baik dan segala macam, jangan terlalu di respon, kayak gitu. Artinya kita, ya sebagai orang Islam, bagaimana menjadi sebuah yang bermanfaat untuk yang lain. Intinya kesitu aja sih, masih tahu informasi yang baik, yang benar tentang bencana, tentang COVID dan segala macam, tentang vaksin, seperti itu.